Pemirsa informasi masih dari Kabupaten Bintan untuk mengisi hari libur Anda bersama keluarga Anda bisa memilih berwisata kuliner di Kota Kijang, Kabupaten Bintan. Otak-otak khas Kijang dapat Anda nikmati di warung Kak Ju dan Makwo yang menawarkan berbagai jenis makanan otak-otak khas Sungai Enam kepada para pecinta kuliner di Kepulauan Riau. Otak-otak Kak Ju dan Makwo berlokasi di Sungai Enam Laut tak jauh dari lapangan bola Kelurahan Sungai Enam kecamatan Bintan Timur Bintan. Salbiah atau biasa dipanggil Makwo menerangkan warung makanannya menghidangkan otak-otak daging dan kepala ikan tenggiri segar seharga Rp1.000 per bungkus, sedangkan otak-otak sotong Rp1.500 per bungkus. Selain menjual otak-otak, warung makan otak-otak Kak Ju dan Makwo juga menyediakan menu makanan lainnya seperti bakso, soto, nasi goreng, mie goreng dengan harga antara Rp10.000 sampai dengan Rp12.000 per porsi. Selain itu tersedia juga air minum buah mentimun selasi hijau dengan harga Rp5.000 per gelas dan air kelapa sirup marjan. Makwo menjelaskan menu makanan itu cocok untuk dikonsumsi oleh semua kalangan, baik bagi keluarga maupun pasangan muda-mudi yang berlibur di akhir pekan. Ia menyampaikan otak-otak ini pun telah mengantongi sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kepri dan telah memiliki izin produksi pangan industri dari pemerintah Kabupaten Pintan tertanggal 3 Maret 2011 lalu. Sotong Rp1.500.000, Rp1.500.000, kalau naikkan harganya naik, makin naik, Rp8.000.000. Berarti dari harga Rp1.000.000 sampai Rp1.500.000? Enggak, kecuali sotong saja. Oh, misalnya sotong saja? Iya. Dalam sehari, berapa otak-otak yang terjual? Tergantung reseki lah, tergantung reseki kayak banyak Rp1.500.000.000.000.000an. Jadi bahan-bahan ya, cabai, kantan, teh bukit, darah, wabung, mudah, ikan, budak, itu. Nek selain jual otak-otak, Nek jual apa aja? Banyak Goreng, nasi goreng Nah itu opak-opak juga Nah macam-macam nih, rembus Macam-macam sayangku Dalam sehari habis berapa nih Kak? Tergantung, ada 2000 biji, 1000 biji Sehari kalau hanya di biasa, 600-700 Tapi kalau tanggal-tanggal merah, 3000 biji, 45 bisa Tapi semenjak pandemi ini ada penurunan gak kepenjualannya? Ada, tapi gak sepi-sepi kali sih Membelinya dari Batam biasanya, banyaknya Karena otak-otak saya, saya gak pakai tepung Ikannya ikan sendiri sama ikan derlah Jadi orang bawa berangkat pun, otak walaupun 2 hari tetap awet Oh gitu Karena kita tahu juga ya, lihat orang pembeli itu kadang-kadang dia bilang Kalau di sengenang nih, otak-otaknya enak Warnanya bagus, ikannya pun enak lah Rasa di lidah, kalau di luar-luar kadang-kadang orang bilang gak asal gitu Makanya walaupun sengenang ini jauh, tetap datangin di onang Wino TV Kepri dari Kabupaten Bintang mengabarkan